Selamat datang di channel Eleven Sport, kali ini kita akan membahas pemain keturunan ditemukan di Liga Portugal. Pemain keturunan Indonesia ditemukan di Liga Portugal. Apakah pelatih timnas Indonesia, Sinta Eong, langsung bergerak mengamankan sang pemain? Pemain yang dimaksud adalah gelandang SC Olanens, Danielson Soares Silva. Gelandang 23 tahun ini memperkuat tim yang memiliki sejarah panjang di Liga Portugal. SC Olanens pernah eksis di kasta teratas Liga Portugal pada 2009, 2010 hingga 2014, 2015, mantan pemain timnas Indonesia, Greg Nwokolo, juga pernah main bersama klub ini ketika masih eksis di Liga 1 Portugal pada 2009-2010. Saat itu, Greg Nwokolo 16 kali tampil di segala kompetisi bersama SC Olanens. Sayangnya, pelan-pelan performa SC Olanens menurun. Singkat kata, klub yang bermarkas di Estadio Jose Arcanjo ini turun kasta hingga kini berada di Liga 5 Portugal. Kondisi itulah yang coba diperbaiki Danielson Soares Silva. Pemain yang biasa beroperasi sebagai gelandang ini berambisi membantu SC Olanens promosi ke divisi yang lebih baik. Lantas, dari mana darah Indonesia yang dimiliki Danielson Soares Silva? Ia mengaku dalam wawancara dengan akun Instagram pemain keturunan adfootball.indonesia, memiliki darah Indonesia dari sang nenek yang lahir di Bandung. Iya, saya punya darah Indonesia dari nenek saya yang lahir di Bandung orang tua dari ibu saya. Saya memiliki darah capek verde dari ayah saya, nenek saya ketika berumur 14 tahun dia pindah bersama ibunya ke Belanda, kata Danielson mengutip dari adfootball.indonesia. Bersama SC Olanens musim ini, Danielson Soares Silva mengemas 1 gol dan 2 asis. Sebelum bermain bersama SC Olanens, Danielson Soares Silva mentas bareng klub Liga 3 Yunani, tes protos FC. Ia juga pernah merumput bareng tim muda Feyenoord Rotterdam U17 dan Excelsior U21. Sekarang yang jadi pertanyaan, apakah Sinta Eong tertarik kepada pemain yang satu ini? Bergerak atau tidaknya PSSI mendekati Danielson Soares Silva tergantung permintaan dari Sinta Eong. Terima kasih sudah menonton video ini, mohon dukungannya. Dan sebelum meninggalkan channel ini ada baiknya, komen, like dan sabre agar kami semangat memberikan informasi seputar sepak bola. Salam olahraga dari kami dan sampai jumpa di video selanjutnya.